Pemirsa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melaksanakan bimbingan teknis pembangunan infrastruktur pembahasan gambut atau IPG Sekat Kanal di Provinsi Jambi tahun 2022. Kegiatan ini diikuti 65 peserta dari kelompok masyarakat se-provinsi Jambi. Sekat Kanal bertujuan untuk menaikkan daya simpan air pada badan kanal dan sekitarnya serta mencegah penurunan permukaan air di lahan gambut sehingga lahan gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar. Maka dari itu Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melaksanakan bimbingan teknis pembangunan infrastruktur pembahasan gambut atau IPG Sekat Kanal di Provinsi Jambi tahun 2022. Jumat 12 Agustus 2022 berlokasi di Luminor Hotel Jambi dihadiri perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, staff Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, narasumber dan peserta sebanyak 65 orang dari instansi POKMAS dan desa terkait. Infrastruktur pembahasan gambut sekat kanal di Provinsi Jambi sudah dimulai pada tahun 2017 hingga sampai saat ini sudah tersedia 57 unit dan akan bertambah 22 unit di tahun 2022. Joko Triyono selaku pejabat pembuat komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menjelaskan yang memberikan bimbingan teknis terkait tata cara pembangunan sekat kanal dan berharap dengan adanya bimbingan teknis pelaksanaan sekat kanal ini dapat menambah ilmu dan wawasan tata cara pembangunan dan perawatan sekat kanal agar berfungsi maksimal. Kita mengumpulkan kelompok masyarakat selaku pelaksana kegiatan pembangunan sekat kanal. Hari ini kita berikan bimbingan teknis terkait tata cara pembangunan sekat kanal supaya pelaksana ini paham fungsi, paham terkait dengan spek yang harus dilaksanakan sehingga sekat kanal yang kita bangun dapat berfungsi semaksimal mungkin. Harapannya masyarakat ini mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu terkait pembangunan sekat kanal sehingga nanti di lapangan kita tidak kesulitan di dalam pembangunan sekat kanal. Iqbal Cek TV melaporkan